Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk mengawali praktik silahkan kalian download siapkan downloadan file yaitu file windows 7 virtualbox mikrotik dan winbox di masing-masing perangkat berikutnya kita akan langsung membuat yang pertama adalah klien dan juga mikrotiknya atau server jaringannya yang pertama kita akan buat dulu mikrotik kita gunakan buat baru ya mikrotik selanjutnya kita create seperti langkah-langkah saya ini setelah jadi oke ini saya buat grup baru oke mikrotik nah di mikrotik ini kita akan konfigurasi dulu jaringannya jaringan yang pertama adalah jaringan NAT untuk terkoneksi ke internet jaringan kedua adalah host only adapter untuk jaringan ke host yang ketiga adalah jaringan internal network untuk ke client oke setelah kita buat kita akan start kita akan cari dulu file kita akan cari dulu file mikrotiknya kita buka ini file mikrotik kita open kita pilih kita start setelah tampil seperti ini kita pilih semua dengan menekan huruf A kita install dengan menekan huruf I kita pilih no yang pertama untuk keep out nya terus berikutnya ye ye untuk lanjutkan kita tunggu sampai prosesnya selesai kalau sudah kita coba keluarkan dulu disk nya dari virtual kalau sudah baru kita restart sekarang mikrotik sudah selesai tinggal kita tunggu loading langkah berikutnya kita akan membuat client kita harus install dulu client nya karena kita menggunakan virtual kita gunakan client untuk versinya windows 7 ini ram nya saya kurang ya saya buat 1 giga saja jika sudah ini sudah client sudah kita buat kita setting dulu jaringannya ini menjadi internal network seperti ini ya internal network kita pilih loal oke setelah itu kita start kita mulai untuk instalasinya berikutnya kita cari file windows 7 kita cari file windows 7 yang sudah kalian download pilih windows 7 virtual edition yang sudah di download masing-masing kita akan coba install seperti ini jika instalasi windows 7 sudah selesai saya anggap semua mahasiswa sudah bisa melakukan instalasi windows 7 sehingga saya skip di videonya setelah semuanya selesai kita cek dulu konfigurasi interface di network and internet setting internet kita pastikan host only networknya sudah aktif dan disini pastikan IP address otomatis ya otomatik jika sudah kita aktifkan wimbox kita network kita refresh disini sudah ada perangkat login admin password kosong kita klik connect kita cek soal yang pertama kita lakukan konfigurasi interface lakukan konfigurasi interface dimana untuk jaringan lokal atau hostnya jadi jaringan host dan untuk jaringan client ini 10.1 untuk clientnya 20.1 nah ini akan kita lakukan untuk konfigurasi IP address kita buat untuk DHCPLKN untuk internet nah kita buat dulu di interface listnya kita ubah namanya supaya memudahkan ini kita ganti dengan nama internet ether 2 kita kasih nama host ether 3 kita kasih nama client internet host client berikutnya kita konfigurasi IP address ini adalah IP address tapi sebelum itu kita akan konfigurasi DHCP client terlebih dahulu untuk mendapatkan IP otomatis dari internet ini kita buat untuk ether internet kita carikan IP otomatis dari ISP sudah dapat bonding ini sudah dapat IP baru kita buat IP untuk jaringan host host untuk host ya 10.1 untuk host lalu 20.1 untuk client nah lihat 10.1 dan 20.1 setelah selesai IP address DHCP client kita akan buat DHCP server server supaya client mendapatkan IP otomatis kita buka IP DHCP server kita buat untuk host next 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 disini 100 karena kita lihat disini maksimumnya kita gunakan adalah 900 user maka maksimumnya 2 sampai 100 berikutnya kita buat untuk yang client sama 100 selesai DHCP sudah selesai cek yang pertama untuk pengecekan DHCP client kita akan lakukan pengetesan dulu untuk cek apakah mikrotik sudah koneksi ke internet kita cek ping ke google oke ini sudah berhasil sudah koneksi ke internet berikutnya kita cek ke client oke kita lihat client disini sudah aktif IP kita cek dia dapat IP berapa kita klik detail dia sudah otomatis mendapatkan IP DHCP kita cek dulu di DHCP nya oke ini sudah DHCP kosong dan IP yang dia dapatkan adalah 20.100 ini kita cek disini sudah ada tapi kita akan coba cek dulu apakah bisa koneksi internet seharusnya belum bisa karena kita belum konfigurasi firewall NAT nya untuk routing nya maka dia belum bisa koneksi internet kita akan coba untuk ping 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 google juga belum bisa dan ini secara perlahan dia akan berubah tanda seru karena memang belum bisa akses internet nah sekarang kita akan buat supaya klien bisa mengakses internet maka kita akan melakukan konfigurasi NAT terlebih dahulu IP firewall NAT kita akan buat yang pertama adalah src NAT barus dst nya adalah cloud interface nya cloud interface nya adalah ether1 internet src NAT action nya adalah masuk wirade oke ini kita sudah buat konfigurasi untuk NAT nya kita akan kembali ke sini untuk mengetes apakah sudah bisa terkoneksi dengan google kita lihat kita ping sudah ada balasan dari google berarti klien sudah terkoneksi dengan internet sudah terkoneksi dengan internet langkah berikutnya kita akan coba konfigurasi hotspot kita akan coba konfigurasi hotspot untuk membuat login jadi seharusnya klien ini nanti tidak bisa connect internet sebelum dia melakukan login maka kita buat terlebih dahulu untuk klien untuk konfigurasi hotspot kita akan masuk ke hotspot disini ada server profile ada server kita ke server dulu kita gunakan hotspot setup kita pilih untuk ether3 client karena client lah yang akan melakukan login networknya sudah ini otomatis ya tinggal kita masukkan dns kita gunakan dns default salah titik dns name kita sesuaikan dengan soal soalnya adalah hotspot dot unulampung dot ac dot id kita masukkan disini kita buat yang mudah 12345 hotspot sudah selesai dibuat selanjutnya kita akan konfigurasi radius di server profile kita buka server profile disini sudah ada hotsprof 1 kita aktifkan disini ada menu radius kita klik radiusnya kita aktifkan lalu accountingnya kita hapus kita apply ok berikutnya kita ke menu radius kita tambahkan radiusnya untuk hotspot lalu kita buat ipnya adalah 127 001 passwordnya 2345 seperti ini kalau sudah kita klik apply ok disini kita sudah membuat server hotspotnya kita akan uji coba di klien apakah sudah aktif kita buka hotspot .gunulampung .ac.id ok salah ac.id ya hotspot .gunulampung .ac.id .ac.id tadi .ac.id ok sudah sudah masuk ke halaman login berarti kita tidak akan bisa mengakses internet kalau tidak login terlebih dahulu jadi kita tidak bisa buka layanan apapun kalau kita belum login berikutnya kita akan membuat user usernya akan kita buat dengan dua ketentuan profilnya yaitu untuk dosen dia full download dan uploadnya sedangkan mahasiswa kita batasi satu MB sekarang kita buka dulu di hotspot kita buka kembali hotspot disini ada user ada user profile kita buat profilnya dulu disini adalah dosen untuk rate limitnya full ya kita tidak batasi sedangkan untuk mahasiswa misalkan seperti ini kita batasi kita cek batasnya adalah satu MB ya kita tuliskan disini satu MB apply oke dosen sudah mahasiswa sudah kita akan buat usernya yang pertama kita akan buat dosen kita buat nama dosen oke testingnya oke ini dengan profil dosen terus berikutnya nama mahasiswa misalkan adalah putra oke sudah dengan mahasiswa atau mahasiswa pakai NIM 19.02.01.01.01 misalkan ini untuk mahasiswa jadi mahasiswa menggunakan NIM masing-masing misalkan apply oke jadi ini untuk dosen ini untuk mahasiswa sekarang kita akan uji coba kembali untuk dosen terlebih dahulu kita klik oke sudah berhasil login kita coba untuk gunakan sebagai browsing oke sudah bisa aktif ya kita akses youtube sudah bisa aktif berarti user sudah bisa digunakan berikutnya akan dites untuk yang mahasiswa kita akan langsung saja berikutnya kita konfigurasi server untuk web proxy proxy kita akan melakukan blokir website facebook dan juga bloating file mp3 dan mkv yang pertama kita akan lakukan konfigurasi untuk blokir site dulu kita gunakan firewall karena untuk facebook adalah menggunakan protokol https maka kita menggunakan layer 7 protokol seperti ini lalu kita tuliskan kita tuliskan www.facebook.com terus seperti ini menggunakan garis panjang garis panjang atas bawah untuk membatasi .com dengan facebook yang kedua tutup gurung dot bintang dolar kita cek penulisannya apply ok berikutnya kita buat filter rule kita buat filter rule kita ke general kita forward ke ip yang dituju atau ke network yang kita gunakan untuk blocking yaitu 20.0 yaitu punya client selanjutnya di advanced nya layer 7 protokol kita pilih yang facebook action nya kita drop oke sudah jadi berikutnya kita tes kembali dada client youtube masih bisa aktif kita bisa melihat youtube kita coba buka facebook dulu kita melalui google kita klik facebook di google oke seperti ini apakah bisa diakses atau tidak sambil kita tunggu dia masih tidak merespon ya artinya tidak bisa di akses oleh client sedangkan youtube langsung bisa di respon dan tampil halaman oke blocking facebook sudah berhasil berikutnya kita akan melakukan blocking untuk mp3 dan mkv menggunakan web proxy jadi kita masuk dulu ke web proxy kita enable nah disini ada jajah administrator nya jajah administrator nya kita ubah sesuai dengan yang ada di soal nama peserta dot at proxy uno jadi nanti ditulis nama masing-masing webmaster nya ini nama peserta diganti nama masing-masing jajah on disk apply kita kita buka akses kita akan blocking path nya yaitu adalah dot mp3 mp3 dot mp3 ininya denny apply ok sudah mp3 berikutnya kita yang kedua adalah dot mkv action nya denny mkv apply ok selesai mp3 dan mkv sudah kita buat kita akan tes untuk webproxy dia akan bekerja pada http tidak tidak akan bisa bekerja pada http ps maka kita akan tes untuk website http index of mp3 kita buka ini http srm dot net kita tes untuk mp3 ini ada file mp3 yang sudah tampil kita akan coba download terblokir berhasil berikutnya adalah index of mkv kita dari http ftp labdo dot org kita buka ini ada file mkv banyak kita pilih salah satu misalkan terblokir ok sudah berhasil konfigurasinya webproxy sudah berhasil berarti sudah selesai semua mulai dari proses 1 sampai proses ke 9 berikutnya kita lakukan tes dari pc untuk terhubung cpk yang sudah login user hotspot sudah koneksi internet sudah blocking share dan blocking file nya sudah berarti sudah selesai semua pekerjaan yang dilakukan selanjutnya silahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati